Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Dunia magma cerah merah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampak tak berujung itu seperti genangan air diam yang bahkan tidak membentuk sedikit pun riak. Kesunyian sepertinya menutupi setiap inci dari dunia magma ini. Belar, suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang tenang ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya diaduk oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan dentuman keras. Sosok manusia berdiri di atas magma di bawah desiran gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan putih, cairan kental menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya memegang penggaris besar dan berat sementara dia menari dengan cepat. Banyak busur besar terbentuk, setelah menari dari penguasa yang berat, sosok penguasa yang terus-menerus dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan keras itu dengan cepat disingkirkan ketika ia membuat kontak dengan figur penguasa yang seperti jaring. Para tokoh penguasa padat ketika mereka menari, tampak saling bertumpukan pada satu sama lain dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar meninggalkan satu kata-kata. Gelombang api magma berat mendarat dengan bang dan ditembak, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di magma juga terengah-engah dan perlahan-lahan menghentikan tarian tokoh penguasa. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pria muda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu Xiaoyan, yang telah memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa besar Xiaoyan berhenti menari. Dia menyeka keringat dari dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki dilemparkan ke bawah adalah menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memfokuskan semua perhatian seseorang. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiaoyan menghentikan latihannya. Hanya kemudian dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa suan berat, hanya untuk melihat itu-itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas berapi-api. Namun, beruntung itu suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiaoyan. Tatapannya bergerak kembali ke tubuhnya saat ia tanpa sadar mengerutkan kening sedikit. Orang bisa melihat itu tubuh Xiaoyan, yang tertutup dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa titik merah terang. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos masuk sebelumnya. Namun, beruntung itu ada penutup cairan dingin yang menghentikannya dari menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan itu enam penguasa mengalir tubuh bersama Xiaoyan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai enam penguasa mengalir tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya bahkan tanpa sedikit magma yang menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang harus bertarung dengan yang lain di masa depan, kehadiran setiap celah dalam pertahanan seseorang tidak akan membiarkan beberapa tetes magma masuk dengan sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, itu akan menjadi fatal doki. Penguasa penggabungan tubuh bersama enam ini memang tidak semudah berlatih seperti yang aku duga, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Tentu saja, Xiaoyan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya, tidak menyadari itu mampu mempraktekkan enam penguasa mengalir tubuh bersama sedemikian rupa dalam 15 hari pendek ini adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiaoyan seharusnya dia tidak telah menggunakan penggaris berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki ajaran jejak spiritual ini tidak akan mungkin terjadi. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, ini adalah skill do di kelas. Jika seseorang bisa memuasainya dengan mudah, itu akan tampak agak kekanak-kanakan. Kita bisa menebak ini hanya dengan memikirkan berapa banyak Xiaoyan telah menderita dalam rangka untuk mempraktekkan kelas di tingkat rendah Flames Splitting Tsunami. Xiaoyan mengembalikan penguasa berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jarinya menekan magma dan sepasang sayap tulang yang jernih melebar. Mereka mengepak dan tubuhnya melintas di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, dia punya pada dasarnya tidak diambil bahkan setengah langkah keluar. Dia hanya sesekali menuju ke lubang dan melapor ke elder, yang berjaga-jaga, untuk menghindari mereka berpikir itu dia telah bertemu dengan beberapa kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tak kenal lelah di mana makanan dan tidur terlupakan mungkin terasa pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, douqi di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kaya. Menurut perasaannya, dia sudah secara bertahap pindah ke tingkat bintang enam douhuang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tapi Xiaoyan telah menemukan itu douqi di dalam tubuhnya tampaknya telah menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah untuk menjadi lebih akrab dengan enam penguasa mengalir tubuh bersama. Meskipun dia saat ini tidak dapat dianggap telah memuasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai berlatih. Xiaoyan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan itu setiap kali ia berlatih pemuasa mengalir tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa mendengar sel, tulang, urat, otot, dan banyak organnya mengeluarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiaoyan mengalami kesepian yang sulit ditanggung. Saat ini, dia akan menuju ke dataran tengah di mana para ahli berkumpul, sebuah tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Itu bukan Black Corner Regen, dan itu bukan Kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiaoyan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Namun di tempat itu, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan 10 besar dalam apa yang disebut Phil Gathering yang diadakan oleh Phil Tower bukanlah hal yang mudah. Setelah semua, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua doki berarti banyak obat yang menyaring jenius akan berkumpul di panggung bernama Phil Gathering. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan yang asli. Meskipun bakat penyulingan obat Xiaoyan sangat luar biasa, ia tidak berani meremehkan itu Phil Gathering, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi. Ini adalah motivasi terbesar Xiaoyan, untuk menahan kesepian dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah semua, hanya dengan mendapatkan 3000 Burning Flames, dia akan mampu membatalkan poison spot iblis di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiaoyan, yang mengandung kelelahan, sekali lagi menjadi ditentukan saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan pelatihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tenang. Namun, Xiaoyan mampu dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan enam penguasa mengalir tubuh bersama secara bertahap jatuh di atas jalur. Semuanya berkembang secara teratur. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat mengisi daya ke kelas bintang ke-6 Dohuang dalam dua bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat memanggil yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa ragu. Saat ini, ia yakin itu memang ada beberapa item misterius jauh di dalam magma yang memanggil kevalen heart flames di tubuhnya. Meskipun dia yakin, Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar diam tetapi Xiaoyan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya telah menghabiskan waktu pelatihan ini di daerah ini. Takut itu dia tidak akan dapat melarikan diri jika terjadi perubahan tak terduga. Belar, gelombang api magma yang sangat besar runtuh sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di dalam ruang ini. Detelanjang Xiaoyan berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa yang berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang membungkus seluruh tubuhnya. Magma yang datang menghantam akan disingkirkan dengan paksa oleh kekuatan yang terkandung dalam figur penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa dalam gelombang api. Magma yang tersebar ke bawah akan ditembak ke samping ketika itu membuat kontak dengan pusaran gambar penguasa. Pertahanan yang kuat di mana angin bahkan tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiaoyan, yang penggarisnya menari di dalam gelombang api, abrupannya berkorelasi dengan matanya. Seruan lembut meletus dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat. Penguasa yang berat itu dengan cepat bergetar saat sosok penguasa pertahanan menghilang dan beberapa setelah gambar muncul satu demi satu. Raging Flames Seruan itu bergema di atas dunia magma. Dua api setinggi 400 kaki menyeberangi satu sama lain saat mereka keluar dari penguasa berat. Mereka seperti web penguasa yang kasar yang ditembak keluar. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Belar, magma yang menembak ke segala arah tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang hebat. Api hijau-giok hijau melingkar menyebar dari tubuh Xiaoyan, menghalangi aliran magma. Kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan Raging Flames dari Six Joint Body Flowing Ruler berarti itu dia dapat dianggap memiliki pemuasaan awal. Pencapaian ini diperoleh dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Itu mungkin itu bahkan Xiaoyan sendiri tidak pernah mengira ini. Xiaoyan menghirup nafas yang dalam dari udara panas, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya secara tiba-tiba dan menatap tajam ke arah laut magma tanpa dasar. Sebelumnya, wilayah dalam magma telah memancarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan memanggil kali ini lebih kuat daripada waktu lainnya. Di bawah, apa yang ada di sana, mengapa itu bisa menyebabkan jatuh hati Flames bereaksi begitu banyak. Mata Xiaoyan berkedip, ekspresinya juga berubah sedikit. Dia menjadi penuh keingin tahuan karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau melakukan penyelidikan secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, ada beberapa hal yang tidak diharapkan di bawah ini. Kali ini, dia akan mengambil risiko sekali. Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Kesendirian melintas di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika seseorang ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Douzong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Seorang Dou Huang biasa atau seseorang yang tidak berkuasa, Dou Qi, kemungkinan akan memiliki keberuntungan mereka tergantung pada keseimbangan jika mereka harus menundukkan kepala. Tentu saja, Xiaoyan adalah pengecualian. Ini adalah tempat di mana Valen Heart Flames lahir. Dengan dia menjadi pemilik saat ini dari Valen Heart Flames, akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil berpikir keras. Penguasa suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat berubah menjadi sosok berwarna hitam yang ditembak keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan pemuasa berat untuk menembus beberapa meter ke dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan benang kekuatan spiritual kepada pemuasa berat. Ini akan menjadi rambu-rambu. Penglihatannya di bawah magma akan sangat buram. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat, apalagi ukurannya tak terbandingkan luas. Jika seseorang secara acak menjelajahinya, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma. Di bawah kekacauan, orang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari papan penunjuk jalan. Bahkan jika ada yang salah, Xiaoyan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya rileks. Dia menghirup nafas udara saat api hijau biok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau jade menyala. Guyuran, Xiaoyan berhenti merasa ragu-ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma yang kental. Ombak gelembung naik dan dengan cepat meledak. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung kembali menjadi keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar-samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari semua arah setelah Xiaoyan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memerah Xiaoyan ke dalam pasta daging. Namun, setelah Doki yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekali di sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, akhirnya dia menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api tak terlihat perlahan-lahan meringkuk dan bangkit dari ijung jarinya. Munculnya nyala api ini tiba-tiba menyebabkan tempat menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api sedikit bergeser sebelum membidik pada wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma itu memang memiliki sesuatu yang memanggil api jatuh hati. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu ketika dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau biok yang membawa keraguan di dalam hatinya. Dia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat dia menembus magma yang kental. Api tak terlihat-terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti seorang pemandu. Xiaoyan sangat sedikit mengetahui tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah itu tempat ini tampaknya menjadi tempat di mana Valen Heartflams lahir. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki apapun. Tentu saja, ada kemungkinan itu bahkan elder pertama Xiaoyan tidak memiliki banyak pemahaman mengenai bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Batin ini. Di masa lalu, tempat ini adalah tempat tinggal dari Valen Heartflams. Para ahli Akademi Batin berpikir tentang segala cara untuk menutup lubang itu untuk mencegahnya memecahkan segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang mau berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan menaklukkan api jatuh hati, elder pertama Sukian telah datang ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma yang tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiaoyan. Meskipun ia memiliki kekuatan seseorang di kelas douzong, ia masih tampak sangat kecil ketika menghadapi dunia magma bawah tanah semacam ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa tinggal pola pikir eksplorasi saat ia dengan cepat meninggalkan. Karena itu, tidak ada yang bisa memberikan Xiaoyan informasi mengenai dunia magma ini. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Magma yang luas berwarna merah terang. Para toko api hijau-giok hijau yang turun dengan cepat dalam dunia magma merah terang ini tampaknya sangat eye-catching. Wajah Xiaoyan dalam api hijau-giok tegang. Matanya dipenuhi dengan kesendirian. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola Valenhard Flames di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikit pun berhenti. Hal ini menyebabkan Xiaoyan takut merasa santai di dalam hatinya. Karena dia turun semakin dalam, tekanan di sekitarnya juga semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan api-api teratai glaze, itu pasti mustahil bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan bintang 5 Dohuang. Meskipun ini kasusnya, situasinya masih pesimis. Manuver Flames Heart Lotus Glaze juga membutuhkan jumlah yang cukup besar dari Doh Ki. Energi afinitas api dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit untuk mengisi kembali jenis kelelahan ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat keletihan Doh Ki, hanya masalah waktu sebelum benar-benar habis. Selain itu, Xiaoyan masih harus menyelamatkan Doh Ki yang cukup untuk kembali ke permukaan. Xiaoyan melirik flick heart flames yang terbang dengan cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara lembut. Kali ini, dia sepertinya sedikit gegabu. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, sepertinya dia akan menemui nasib yang menyedihkan dari kematian. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Semua yang masuk ke matanya adalah warna merah lembayung. Perasaan semacam ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya sama, kemungkinan besar akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan arah-arahannya lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa suan berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma semacam ini, dia pasti akan berakhir dengan kematian. Uh, sebuah cahaya lembut terpancar saat samar-samar ngeri melambung dari lubuk hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Menghadapi dunia magma tanpa akhir ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki api jatuh hati, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut perlahan terdengar, tepat ketika Xiaoyan telah menentukan batas waktu terakhir di dalam hatinya, dengan cepat terbang Fallen Heart Clams secara bertahap melambat. Xiaoyan menarik perhatiannya ketika dia melihat adegan ini. Hatinya menjadi semakin berhati-hati saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap merupakan dunia merah terang. Tampaknya bukan akhir dari laut magma. Ini karena masih ada magma merah gelap di bawah kaki Xiaoyan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat kegelapan hitam di dalamnya yang menyebabkan orang menjadi takut. Itu tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di dalam matanya. Tidak sedikitpun kehasan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan ragu, sekelompok api jatuh hati di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya api yang samar menyebar dari itu. Cahaya api ini seperti tiang lampu yang menyinari magma tidak jauh. Segera, sebuah adegan aneh muncul. Orang hanya bisa melihat itu magma itu benar-benar bergoyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya samar muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan douqi di dalam tubuh Xiaoyan untuk bermanuver di atas menyebabkan dia menjadi terkejut. Dia sudah memutuskan itu, dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika ada perubahan tiba-tiba terjadi. Seseorang yang mampu menciptakan adegan misterius dalam magma itu jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Melarikan diri adalah pilihan paling rasional. Tatapan cemas Xiaoyan mempelajari adegan di bawah ini seolah-olah dia menghadapi musuh yang hebat. Lingkaran cahaya transparan samar benar-benar muncul di dalam magma. Tatapan Xiaoyan juga menyapunya pada kesempatan pertama. Karena lingkaran cahaya yang transparan, itu tidak menghalangi tatapan Xiaoyan. Namun, ketika tatapannya menyapu over, itu segera menyebabkan Xiaoyan menjadi tertegun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena tidak ada apa-apa di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangkanya sangat besar, karena selalu dikelilingi oleh magma, tulang-tulangnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya samar. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut bukanlah tulangnya tetapi nyala yang melayang di atas mereka. Api itu tembus pandang, tampak seperti barang tak terlihat. Satu hingga dua bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma sekitarnya tampaknya sangat takut akan hal itu. Setelah bibit api mengembang dan menyusut, putih melingkar terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa itu benda ini agak asing, tapi Xiaoyan sangat akrab dengannya. Itu karena api ini adalah api jatuh hati. Selain itu, Xiaoyan bisa mengatakan dari sekilas itu nyala transparan di dalam lingkaran cahaya itu bukan beberapa heart flames. Sebaliknya, itu adalah valen heart flames yang asli. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah api jatuh hati yang lain. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar merasa pusing. Bagaimana bisa tempat yang sama memiliki dua api surgawi yang sama? Terlebih lagi, siapa yang memiliki kerangka misterius itu? Berbagai misteri melonjak di kepala Xiaoyan, menyebabkannya menjadi sekelompok pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri karena, angin panas menembaki ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Saat ini, bahkan kulit di kepala Xiaoyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.